Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo Sobat Pembelajar, tetap semangat dalam menjalani hidup kita untuk terus membentuk habit yang lebih baik lagi. Nah, di sini penasaran nggak sih, kayak sebenarnya tuh tingkat kesulitan habit kita tuh ada di level mana sih? Yang mana itu sebenarnya menentukan loh untuk faktor sukses kita. Nah, kalau lu udah dengar di episode sebelumnya, kita udah sempat bahas perbedaan waktu yang kita butuhkan untuk membentuk habit kita itu berpengaruh, dipengaruhi oleh kesulitan dari habit yang kita pilih. Tapi kalau misalkan kita membedah dari habit itu sendiri, itu tuh kita ngebedahnya gimana sih seberapa sulitnya habit itu dan seberapa kita bisa menyelesaikan kesulitannya secara tahap per tahap dan membuat habitnya menjadi lebih sukses lagi. Dan di sini Pak Umar udah siap berbagi ceritanya tentang ini, betul Pak Umar? Betul sekali. Halo Andra, gimana kabarnya? Halo, iya seperti biasa Bang, berusaha membentuk habit tapi masih kesulitan nih. Oke, mungkin episode kali ini bakal jadi episode yang insightful juga buat lu. Mungkin lu bisa tahu kenapa lu kesulitan membentuk habit. Mantap, jadi kenapa nih Bang? Oke, jadi sebagaimana kita udah bahas di episode sebelumnya tentang ada beberapa faktor ya untuk bisa menjadi konsiderasi kita apakah habit kita terlalu sulit dibentuk karena faktor-faktor ini. Dan gue yakin faktor-faktor ini udah cukup meng-cover lah semua faktor dalam pembentukan habit. Ini gue mau nanya dulu, biasanya lu merasakan sulit membentuk suatu habit itu karena apa? Nah, itu yang masih dicari tahu juga sih Bang, misalkan contoh ngikutin habit statement, buatlah habit sekecil mungkin, habit sekecil mungkinnya udah buatlah habit dengan trigger. Oke, triggernya udah disiapin, frekuensinya udah dikecilin. Nah, tapi kayak tetap aja sih Bang, sering bolong juga di besok-besok kayak gitu sih, yang sulit kita. Selanjutnya apa misalnya? Ya, misal apa contoh? Menabung misalkan. Menabung, ya menabung sekecil mungkin seribu sehari kan. Terus besok kayak, ah cuma seribu, kenapa lah besoknya? Besok, aduh gue transfer seribu ke bank, biaya transfernya 6500. Nanti-nanti nunggu 10 hari, baru 10 ribu gue transfer gitu kan misalnya. Jadi kayak lebih ke niat untuk bertahannya tuh entah kenapa susah banget. Oke, nanti kita akan bahas itu, itu nanti ada di kluster personal. Jadi apa sih sebenernya kluster-kluster ini? Jadi, kan gue udah sempat bilang ya bahwa sebenernya faktor untuk membentuk habit tuh ada 12. Banyak kan ya, ada 12. Nah, tapi gue membaginya menjadi 3 kluster. Masing-masing kluster tuh ada 4 faktor. Ya, kluster yang pertama adalah dari habit itu sendiri. Kluster yang kedua adalah dari personal atau diri kita. Kluster terakhir adalah peers atau lingkungan kita. Jadi, sulit atau tidaknya membentuk habit, itu pasti dipengaruhi oleh habitnya, diri kita, atau lingkungan kita. Nah, nanti sambil gue cerita, lo bisa cari tahu nih, gue kira-kira habitnya ini susah karena yang mana. Nah, lo sobat om belajar yang lagi dengerin juga bisa menceritahu, oh iya karena ini tuh habit gue sulit dan akhirnya gak terbentuk, gak kunjung terbentuk juga. Oke, langsung kita mulai ya dari yang pertama nih. Kluster pertama habit ini berarti ada 4 nanti. Nah, jadi ketika kita membentuk habit, di kluster pertama ini, itu ada 4 faktor. Yang pertama itu, nanti masing-masing gue akan kasih tipsnya seperti apa. Yang pertama itu adalah dari kesulitan habitnya sendiri. Ya, mungkin self-explanatory, tapi poinnya gini. Lo lebih mudah membentuk habit hidrasi ya, Pak. Mungkin minum air di pagi hari daripada habit baca buku. Mungkin ya, mungkin bagi setiap orang bisa beda-beda. Kenapa? Karena minum air ya gampang kan, tinggal ambil air minum gitu. Dan apakah itu habit ya? Itu juga termasuk habit. Nah, kalau misalnya habit baca buku mungkin lebih susah gitu. Apalagi contohnya, misalnya daripada kita melakukan habit meditasi gitu ya, mungkin kita belum paham, jadi sulit. Ya, mungkin hal yang lebih simple adalah jurnal gratitude gitu ya. Ya, kita menulis satu kalimat aja setiap pagi apa yang kita syukuri di hari itu. Jadi, habit yang sulit akan semakin lama membentuknya. So, tips dari gue adalah, kita harus memulai dulu dari habit yang mudah. Ya, kita harus memulai dulu dari habit yang mudah. Apakah kita ganti habitnya menjadi habit yang lebih simple, atau habit yang susah tadi kita kecilin ukurannya. Tapi itu nanti gue akan bahas banyak di faktor yang ketiga. Oke, berarti faktornya ini udah dua apa aja tadi, Bang? Ini masih yang pertama, masih yang kesulitannya tadi. Oke. Yang masih kesulitan habit. Nah, lanjut ke yang kedua adalah frekuensi habit. Nah, frekuensi habit ini, karena habit itu bisa dilakukan setiap hari, bisa dua hari sekali, bisa setiap minggu, bisa sehari beberapa kali, ya nggak? Oke. Ya, misalnya, sholat, ya sehari lima kali itu juga habit sebenarnya. Gitu, kalau kita udah seotomatis itu, sholat ya itu juga habit, gitu. Dan apalagi banyak ya, mungkin beberapa kali dalam sehari itu bisa juga. Nah, saran gue adalah, dalam membentuk suatu habit, kita jangan frekuensinya terlalu tinggi, gitu ya. Sebenarnya, satu hari sekali itu udah cukup ideal. Jadi, daripada, wah, gue ingin baca buku pagi, baca 10 halaman, siang 10 halaman, malam 10 halaman. Itu susah, coy, membentuknya. Karena frekuensinya terlalu banyak. Mungkin lu bisa, yaudah, sehari aja, gitu ya. Atau kalau misalnya lu olahraga ke gym, gitu ya. Gue mau ke gym setiap hari. Mungkin terus susah, ya lu bisa keperangin jadi seminggu dua kali dulu. Kenapa? Karena kita di awal biasanya punya semangat yang menggebu-gebu karena mau lagi motivasi tinggi, ya nggak? Jadi di awal itu semangat banget, nih. Ya, pernah nggak sih ngerasain di awal itu semangat banget untuk olahraga, untuk baca buku. Tapi akhirnya nggak semangat. Ya, pernah nggak kayak gitu. Sering banget banget. Nah, jadi caranya adalah, yaudah, meskipun kita semangat di awal, kita harus prediksi bahwa semangat itu naik-turun. Jadi kita bikin frekuensi habitnya kita kecilin. Kita kurangin, gitu. Oh, sebentar. Berarti sebenarnya habit ini nggak perlu daily ya, Bang, ya levelnya? Nggak. Habit itu bisa daily, bisa di atas daily, bisa di bawah daily. Jadi, misal, habit itu udah gampang banget. Baca selembar buku. Eh, baca selembar. Ya, baca selembar sehari. Kegel. Sebenarnya kan kayak, levelnya bisa jadi baca satu kata per hari, kan. Tapi karena mungkin orang merasa, atau mungkin gue atau lo selalu belajar merasa kayak, ngapain baca satu kata nggak? Nggak fair. Tapi apakah bisa diganti jadi baca satu lembar tapi seminggu sekali? Boleh. Kalau lo merasa nyaman dengan itu, lakukan itu aja. Ah, oke, oke, oke. Ya, itu. Selama ini yang gue pikir kayak menurutkan kesulitan tuh cuma dari level, ini ya, dari level kemudahan dan kesulitan ya, tapi nggak pernah main faktor waktunya sih. Tapi berarti bisa ya untuk faktor waktunya ya? Bisa. Bisa kita bikin faktor waktunya. Dan lo yang tahu, habit lo ini cocoknya di frekuensi yang mana. Oke, oke. Oke, bisa di atas. Oke, lanjut ke yang ketiga adalah ukuran habitnya. Ukuran habit ini sebenarnya udah sering banget juga gue bahas. Ya, kalau lo mau bentuk habit, wah banyak banget coy. Gue ingin baca sehari 20 menit. Oh, pasti bisa lah orang gue main sosmed aja sejam, dua jam lebih. Masa gue baca sehari 20 menit nggak bisa? Dan ternyata setelah lakukan, ya emang nggak bisa. Kenapa? Karena ya lo semangat doang. Hari pertama, kedua bisa gitu ya. Hari ketiga, keempat, kelima udah males lagi. Kenapa? Karena ukuran habit terlalu besar. Jadi saran gue adalah pakai micro habit. Jadi kita bikin habit yang ukurannya kecil, misalnya baca cuma 5 menit. Atau cuma 3 menit. Atau kalau baca bisa sekian halaman, boleh. Ya, jadi kita mulai dari yang simple dulu. Minimal ya. Itu minimal. Setiap hari gue akan baca 5 menit. Kalau lagi semangat, gue bakal baca sampai 1 jam juga boleh. Tapi kalau lagi nggak semangat, lagi males. Yang penting ada baca 5 menit. Tengkanya setiap hari. Jadi, coba buat dari ukuran yang kecil dulu. Oke, ini saling komplement tadi yang kesulitan ya. Karena semakin kecil orang, biasanya semakin mudah kesulitannya. Oke, lanjut ke yang keempat adalah kesesuaian dengan keseharian kita. Apa maksudnya kesesuaian dengan keseharian kita? Apakah match atau nggak si habit kita ini dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari? Misal, orang yang jarang baca akan sulit banget membentuk habit baca buku. Tapi kalau misalnya, ya sengkanya udah beberapa kali baca gitu ya. Atau mungkin kalau anak kuliah udah sering baca jurnal, udah sering baca buku-buku kuliah, ya udah terbiasa gitu ya. Udah lebih mudah nanti mencoba habit baca buku. Orang yang udah sering disuruh orang tuanya, ayo nyapu, nyuci piring gitu ya. Akan lebih terbiasa ketika, akan lebih mudah ketika membiasakan habit beres-beres rumah. Jadi, itu akan disuruhkan lagi dengan behavior-behavior yang udah kita miliki gitu. Orang yang nanti udah terbiasa baca, akan lebih mudah membentuk habit menulis. Karena habitnya itu akrab dengan habit yang udah dimiliki. Itu penting juga. So, kalau menurut gue, coba kita mulai dari habit yang dekat dengan perilaku keseharian kita. Nah, ini berarti muncul pertanyaan nih, Bang. Mana yang lebih dulu? Udah kayak telur rumah ayam, mana yang lebih dulu ya? Mana yang lebih dulu, Bang? Cek habit harian kita, atau habit yang mau kita bentuk dulu, baru nanti hariannya dicocokin? Kayak, misalkan gue mau habit yang pertama. Jadi, misalkan gue mau habit baca buku. Misalkan gue sering, anak kuliah ya, gue sering baca buku. Mending gue bentuk habit baca buku daripada gue habit lari pagi, dong. Karena kan anak kuliah jarang, anak kuliah banyakkan kelas lah, jarang lari lah misalkan, anggap lah. Oke, nah, itu bukan mending atau enggaknya, lebih mudah atau lebih susahnya. That's the point, gitu. Akhirnya, kalau putusnya untuk lo bentuk habit yang mana, ya terserah lo lagi, gitu loh. Ya, kalau lo meskipun susah, tapi gue mau bentuk habit ini. Ya, gak saja. Gitu loh. Nah, tapi jauh lebih mudah. Nah, gue menyarankan untuk mulai dari yang lebih mudah. Walaupun terserah lo, apa namanya, terserah lo mau mulai dari yang susah, lo juga boleh. Kenapa mulai dari yang mudah? Karena itu akan membuat lo kecenderungan berhasil untuk habitnya lebih tinggi. Kalau lo berhasil-berhasil untuk habit, gitu ya, nanti confidence lo bakal naik, gitu ya. Wah, gue bisa nih bentuk habit kayak ini. Jadi, itu milestone yang bisa segera lo ambil, gitu ya. Karena habitnya mudah untuk lo bentuk. Ada faktor confidence ya, itu baru-baru nggak? Ini buat seluruh pembelajar yang lagi dengerin, ini ada, apa ya, gue baru kepikiran ya. Mungkin bisa sambil denger, sambil coba dipikirin dari setiap poinnya tadi ini, lo masuk yang sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Misalkan tadi kesulitan habitnya, lo udah baik atau belum. Kemudian frekuensi habitnya menurut lo udah cocok belum dengan lo. Ukuran habitnya udah checklist atau belum. Kemudian tadi yang sesuai dengan kebiasaan lo tuh udah checklist atau belum. Ada opsi tadi dari Bang Kumar, kalau lo mau membentuk habit lebih mudah demi meningkatkan confidence level lo, itu lo bisa coba-cocokin dulu dengan yang emang cocok dengan keseharian lo, gitu kan? Betul sekali. Oke. Banyak ya, udah. Baru empat lo. Waktu kita recap tadi empatnya apa? Kita bentuk habit yang mudah, kita bentuk habit yang cukup jarang ya, jangan terlalu sering, kita bentuk habit yang kecil, dan kita bentuk habit yang sesuai dengan keseharian kita. Nah, itu coba lo checklist satu-satu dah. Mana yang menurut lo? Habit yang lo pilih ini udah sesuai checklist yang mana aja nih. Kita tinggal dihitung skor akhirnya berapa checklist kita dapat. Kalau checklistnya dikit, emang sulit habit ya. Jadi tolong bersabar dan butuh waktu lebih lama aja. Betul kan ya, Bang? Betul banget. Oke. Next, Bang. Masih banyak. Baru sepertiga. Next. Oke. Kita lanjut ke kluster yang kedua adalah personal atau diri kita sendiri. Jadi, habit itu akan berpengaruh juga ke orangnya. Nah, yang pertama udah jelas banget, ya itu adalah komitmen diri. Orang yang punya komitmen lebih tinggi, itu seperti apa ya? Willpower itu seperti bensin motivasi. Jadi, bensinnya lebih banyak untuk membentuk suatu habit. Jadi, dia bisa bertahan lebih lama ketika mau membentuk suatu habit. So, bukan kita cuma pengen untuk membentuk habit, tapi benar-benar kita siap untuk komitmen. Misalnya, wah, pengen bentuk habit baca buku gitu ya, supaya kayak Bang Umar gitu ya, baca satu buku satu minggu. Nah, nggak bisa choice-nya simple ngeliat orang gitu ya, kita pengen bentuk habit yang sama, terus kita melakukan hal yang serupa. Karena setiap orang punya komitmen diri yang beda-beda. Jadi, coba bukan cuma kita benar-benar pengen, tapi kita juga harus bisa siap komitmen melakukan habit itu. Nah, komitmen. Cara mempertahankannya gimana ya Bang? Komitmen sebenarnya, sebenarnya kalau dari yang gue tahu ya, dari sobat pembelajar itu banyak kasusnya tuh lebih ke komitmen sih Bang. Kayak kita, baik yang punya habit itu, tapi entah kenapa, ya, naik dan turun kayak macam iman gitu kan. Naik turun, lagi turun, yaudah mundur, jadi nggak komit, lepas sehari, lepas dua hari, eh ngeblank gitu. Nah, kalau menurut gue sih, itu gini, pengen itu kan nggak cuma, pengen atau nggak pengen, tapi bertingkat gitu ya. Pengen aja, pengen banget, pengen banget, banget, banget gitu ya. Atau pengen banget parah gitu ya, misalnya jadi ada bertingkat gitu. Nah, lo harus, untuk membuat habit lo itu mudah dibentuk, lo harus pengen banget parah gitu loh. Jadi, gue sepengen itu bentuk habit macam gue, yaudah akhirnya, bensin gue itu banyak. Gitu, jadi lo harus eksemain lagi ke diri lo, lo pengen aja, bentuk habit ini, atau pengen banget. Dan dari situ aja, sebenarnya ini udah berpengaruh kepada nyawa kita berapa hari, berapa lama, untuk bisa membentuk suatu habit. Gitu. Oke, oke, oke. Kunci-nya berarti cari yang pengen banget ya, biar komitmennya tuh, mau nggak mau, pasti harus sekuat itu ya. Bener banget. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah accountability, atau tingkat akuntabilitas kita. Nah, biasanya, kegagalan kita dalam bentuk habit, itu, dari kita yang nggak pede, merasa nggak mungkin bisa bangun habit, gitu ya. Sehingga kita, nggak percaya diri, gitu ya. Kita nggak, percaya bahwa kita mampu membentuk habit. Ya. Misalnya gini, ah, masa sih gue bisa baca, buku sebanyak itu, masa sih gue bisa rajin olahraga, masa sih gue bisa melakukan habit ini. Nah, ini adalah faktor yang krusial, karena kalau misalnya kita nggak percaya bisa membentuk habit, ya, siapa lagi yang bisa percaya. Gitu. Tips dari gue adalah, coba pakai habit tracker, gitu ya, itu membuat kita jadi lebih pede, karena ada pengingat bahwa kita bisa, gitu ya. Habit tracker itu, kalau kita centang, gitu ya, satu hari, dua hari, tiga hari, kita melihat secara visual, wah, gue udah bisa melakukan habit ini tiga hari, masa nggak bisa sih di hari keempat, masa nggak bisa sih di hari kelima, dan seterusnya. Jadi, kita bahkan melihat chain-nya, streak-nya itu udah panjang, kita makin pede bahwa, wah, gue pasti bisa. Gitu tipsnya. ayat trial period gitu ya. Betul. Oke, oke. Dapat-dapat. Oke. Ada apa lagi? Lanjutkan yang ketujuh, berarti ya. Yang ketujuh adalah, ilmu habitnya itu sendiri. Nah, jadi dari kitanya, ya kita harus belajar juga lah. Ya, lu nggak harus jadi ahli, gitu ya, atau harus jadi master. Nggak, yang penting lu paham basic-basicnya. Jadi, kalau lu paham cara untuk habit, karena pembentukan habit itu, bukan hanya berpengaruh kepada psikologi kita, tapi juga biologi kita. Bagaimana otak kita bekerja? Bagaimana neuron-neuron, sel saraf kita bekerja? Nah, simpelnya, lu nggak usah belajar sampai neuroscience sebegitunya, tapi lu bisa belajar ya, model habit yang standar aja lah. Habit, gue sering bahas juga, trigger, routine, reward gitu ya. Habit harus ada trigger-nya, habit harus ada reward-nya. Ya, mungkin ketika lu membutuhi habit, lu nggak merancang trigger. Gitu ya, lu nggak merancang reward. Jadi, kalau saran dari gue adalah, coba belajar yang dasarnya aja, ilmu tentang habit, seenggaknya ketika lu mau merancang habit, harus ada trigger dan reward-nya. Gitu. Oke, oke. Oke. Bisa di sini, Bapak. Bisa dilanjut, Bapak. Karena kita nggak perlu paham dalamnya, kan? Kita cuma perlu paham tadi aja, udah disebutin, kan? Nah, kecuali lu mau ngonten tentang habit kayak gue juga, ya lu belajar habit dalam, tapi kan bukan itu tujuannya. Oke, oke. Dapet-dapet. Next one. Oke. Nah, yang terakhir di kluster ini, atau yang ke-8 adalah jam terbang tentunya. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya dia udah mudah, gitu ya, untuk melakukan hal-hal lain gitu ya. Kalau ada seorang profesor matematika, mempelajari ilmu matematika baru, bukan hal sulit lagi bagi dia. Ya, karena dia udah-udah-udah sebegitu seringnya gitu ya. Kalau orang, misalnya gini, orang udah lama gitu ya, main PUBG, keluar hero baru, nggak susah lagi untuk mempelajari hero itu, kan? Oke. Nah, kalau kita udah terbiasa melakukan sesuatu habit, akan lebih mudah kita untuk melakukan habit baru gitu ya. Mungkin gue juga merasa daripada diri gue yang dulu, sekarang gue lebih paham gitu ya, lebih terbiasa gitu untuk untuk suatu habit yang baru. Karena, basically, proses dalam bentuk habit itu, habit apapun, sama. Ya, prosesnya sama. Jadi, kalau menurut gue, coba fokus untuk membiasakan di awal dulu gitu ya, baru tingkatkan kualitas perlahan. Jadi, dari semua yang gue bahas dari bagian habit, cluster habit, cluster personal ini, coba kita memilih yang mudah dulu, dan mengorbankan yang susah dulu, kecuali emang darurat ya, kita mengorbankan habit yang susah dulu untuk nanti-nanti. Supaya apa? Supaya kita meningkat jam terbangnya. Gitu. Ada keminipan dengan yang cluster habit tadi ya, kayak kesesuaian dengan keseharian sama jam terbang, itu sebenarnya bisa dikomplement satu sama lain ya? Banyak. Oke, oke. Lanjut bang, baru 8 nih, baru 60%. Oke, baru 8, banyak ya? Banyak. Kemudian, ada 4 lagi di cluster yang terakhir, atau cluster peers ya. Nah, cluster peers atau lingkungan kita. Nah, di cluster peers ini, itu berkaitan dengan, ya, sekitar kita gitu ya, sekitar ini bisa berarti orang, bisa juga environon fisik. Nah, yang pertama adalah, yang ke sembilan berarti, sudut pandang orang lain. Ya, sudut pandang orang lain. Jadi, kalau misalnya kita mau membentuk suatu habit, gitu ya, tapi, sudut pandang orang lain tidak sesuai ya, point of view orang lain itu, nggak cocok dengan habit kita, maka, kita akan sulit membentuk habitnya. mungkin, mungkin, lo pasti, ini lah ya, punya temen nongkrong, atau temen geng, gitu ya, coba bayangin, lo sobat pembelajar, coba bayangin, lo punya tongkrongan yang setiap hari nongkrong, gitu ya, dan, ya, pasti, sambil nongkrong, sambil merokok bareng, gitu ya, semuanya merokok, gitu. Terus, lo mau, coba berhenti merokok, tapi lo tetap di lingkungan itu, gimana caranya, gitu kan, itu akan sulit sekali, gitu, karena, orang yang disitu tidak memandang, berhenti merokok adalah suatu hal yang baik, gitu. Oh, ini ada samping pada dengan episode 101 kemarin ya, yang kita itu peniru, ya. Betul, betul. Bagian pierce ini sangat ada kaitannya dengan kita itu peniru, gitu, jadi kita harus menghabis yang positif, gitu ya, yang sesuai sama paradiguan lingkungan kita, gitu. Nanti kalau abis lo dengerin ini, terus lo checklist yang di bagian pierce yang masih dikit, itu lo bisa maju ke episode 101 di Spotify Cerita Pembelajar, itu kita bahasnya jauh lebih detail tentang gimana kita mau kebaiki kondisi pierce ini. Betul ya, Bang? Betul banget. Oke, lanjut, Bang. Oke, yang ke-10, kondisi lingkungan kita. Nah, kondisi lingkungan kita ini bukan orang, tapi fisik, kondisi fisik. Ya, misalnya, oke, gue punya habit over eating, nyemil terus, gitu ya kan, nah, gue pengen berhenti, tapi kulkas gue penuh dengan makanan, penuh dengan snack, wah, gimana caranya, gitu kan, di meja makan, di tengah ruangan tuh, toples-toples snack semua, gitu. Nah, itu sulit, gitu. Atau mungkin kita mau produktif, gitu ya, kita mau buka laptop kerja, gawis, segala macam, tapi ruang kerja kita, atau kamar tempat kita kerja, mejanya berantakan terus, bikin kita mager. Ya, gimana caranya? Nah, jadi saran gue, tipsnya adalah, coba kita perbarui lingkungan kita, kita rekayasa ruang-ruang yang ada di rumah kita, atau di tempat kerja kita, atau di sekitar kita, supaya lebih mendukung untuk membentuk habit itu, gitu. Lebih mendukung untuk membentuk habit baik, dan kita rekayasa juga untuk lebih mendukung, agar kita bisa berhati dari habit burung. Oke, itu klik sih Bang. Tinggal diterapin aja, kondisi lingkungan. Bisa dilanjut, Bang. Oke, next. Oh, gue mau nambahin dikit nih, untuk kondisi lingkungan. Contoh, gue, misalnya seneng, beli snack yang langsung kemasan besar, gitu kan, yang langsung kemasan yang gede, gitu, yaudah gue makan dari situ. Jadi, maksudnya, yang ini loh, yang bisa dimakan tuh, nggak cuma sekali, tapi beberapa kali. Tapi, kalau gue taruh di meja tegat gue, ya pasti gue makan terus, gitu kan. Nah, akhirnya gimana cara ngesauhnya? Ya, itu gue tutup, gue bungkus, terus gue masukin di kotak, gue masukin di lemari, jadi gue nggak kelihatan. Jadi, visual cues-nya itu hilang. Visual trigger-nya itu hilang. Itu adalah tips-nya untuk melekayasa lingkungan, gitu. Atau kalau pagi-pagi, ya, pagi-pagi gue melihat meja gue udah rapi. Kenapa? Karena setiap malam, setelah gue beres kerja, ya gue beresin meja gue sedemikian rupa, sehingga siap untuk dipakai lagi pagi besok. Itu yang gue lakukan. Oke, oke, oke. Oke, 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 yang ke-11 adalah dukungan sekitar, gitu ya, support dari orang-orang sekitar kita. Banyak dari kita membentuk habit, tapi kita diem-diem aja. Ya, kita ingin membentuk habit baca buku, tapi kita nggak bilang ke siapa-siapa. Nah, saran gue adalah lu harus cerita ke orang di sekitar lu, ke orang di rumah lu, ke sahabat lu, oh, gue mau bentuk habit ini nih. Nah, nanti dia yang akan menjaga diri kita akuntabel. Ya, orang itu yang akan menjaga diri kita akuntabel untuk bentuk habit. Misalnya, gue bilang ke lu nih, Dera, Dera, gue pengen bentuk habit baca buku nih, gitu kan. Nah, tapi setiap kali kita nongkrong bareng, mana? Lu katanya, gue baca buku. Eh, malah nggak pernah baca lu. Gitu, gue lihat. Nah, itu yang bikin gue akuntabel, oh iya, daripada gue dianggap nggak komit sama Andra, terus baca buku gitu. Jadi, tipsnya adalah, ketika lu mau bentuk habit apapun itu, atau mau berhenti dari habit buruk apapun itu, ceritakan rencana habit lu ke orang lain. Ke orang yang akan dukung lu tentunya gitu ya. Ke orang yang peduli dengan pembentukan habit lu gitu. Jadi, orang yang lu percayai. Mantap, poinnya adalah ceritakan habit ke orang lain. Terakhir, dan 12. Oke, terakhir. Nah, terakhirnya adalah berlaku kelompok. Nah, ini serupa sekali dengan kalau di 101 kita meniru yang banyak. Jadi, kalau kita lihat anak pesantren gitu ya, ya, nggak sulit buat mereka bisa ngaji tiap hari. Nggak sulit buat mereka bisa sholat subuh tiap hari. Ya, semua orang kayak gitu, men gitu. Pengurus perpustakaan misalnya. Ya, nggak sulit gitu habit dia baca buku gitu loh. Karena di sekitarnya orang-orang pada baca buku. Jadi, caranya gimana kalau lu mau bentuk habit baik, masuk ke suatu lingkungan, suatu kelompok, yang mana di situ habit baik sudah jadi perilaku standar. Atau kalau lu mau stop dari habit buruk, tinggalkan lingkungan yang punya habit itu. Misal, kalau mau rajin baca buku, ya, gue cari klub buku di kota gue. Gue cari komunitas olahraga kalau gue ingin lebih rajin olahraga. Ya, kan banyak lu. Mau cari komunitas sepedaan, mau cari komunitas nge-gym, banyak cari aja. Kalau misalnya mau lebih rajin belajar di sekolah atau di kampus, ya, bikin kelompok belajar. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk membuat habit lebih mudah dengan memanipulasi perilaku kelompok. Kalau cari komunitas produktif, di mana, Bang? Kalau komunitas produktif, bisa join Sobat Pembelajar tentunya. Link-nya apa, Bang? Bit.ly slash Sobat Pembelajar. Itu komunitas produktif banget ya, Bang? Komunitas produktif banget. Kita setiap minggu ada sharing session gitu ya. Jadi support sistem kita bisa juga. Bentar. Berarti tadi klusternya udah lengkap, ada habit, ada personal, sama ada peers itu, nanti bisa lu recap lagi. Tadi udah gue coba mention di awal, ada kertas, coba lu, atau lu bayangin aja di otak lu, checklist-nya dapat berapa nih. Di habit berapa, di personal berapa, di peers berapa, lu lihat mana yang kira-kira yang butuh perbaikan. Nah, kalau lu bingung untuk memperbaikinya, bisa banget schedule Ngobrol Bang Umar, kalendernya gue lihat emang gak penuh-penuh banget, bisa lu langsung aja kontak di bit.ly slash Ngobrol Bang Umar. Nanti gue taruh juga link-nya di caption Spotify, nanti lu bisa langsung kopas kliknya, itu nanti bentuknya Google Calendar, lu bisa langsung schedule yang emang jadwal Bang Umar kosong. Biar lu tahu nih, maksudnya biar kita bisa tahu nih, kita tuh mengidentifikasikan kesulitan kita sedini mungkin untuk kita selesaikan sedini mungkin. jadi kayak semangat lu untuk bentuk habitnya gak turun cuma dengan kayak karena rasanya kayak sulit banget dan gue merasa ah habit, gue gak bisa bentuk habit baik nih, habit gue buruk-buru nih, kayak gitu istilahnya. Oke, thank you sobat pembelajar yang udah dengerin, kembali ke motivasi kita di awal, yaitu kita tetap harus semangat untuk membentuk habit kita dan kesulitan-kesulitan yang udah kita identifikasikan tadi, itu harus kita selesaikan satu persatu untuk menjaga kesuksesan habit kita. Thank you yang udah dengerin, salam pembelajar. Salam pembelajar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax